Hai semuanya, Assalamualaikum Hari ini saya mau membagikan resep bumbu bakaran yang dijamin enak banget Rasanya pas dan gak bikin enak Sosis bakarnya bisa dihidangkan ala-ala stick kayak gini ya Lengkap dengan sayuran dan kentang Dijamin enak banget deh Yuk kita simak cara buatnya Sebelumnya jangan lupa subscribe Agar kalian bisa terus update dengan video-video terbaru dari kita Pertama siapkan sosis merek apa aja ya Saya pakai merek Vigo kayak gini Kita beri tusukan Lalu kita kerat-kerat sosisnya seperti ini Agar hasilnya lebih cantik Dan bumbunya bisa meresap Setelah semua sosis kita kerat-kerat Lalu kita kukus selama kurang lebih 3 menit Agar hasilnya nanti lebih cantik Dikukusnya sebentar aja Jadi kurang lebih 3 menit gitu Jadi nanti sosisnya bisa mekar cantik setelah kita kukus Pastikan kita panaskan dulu panci kukusannya terlebih dahulu Sampai airnya mendidih dan keluar uap seperti ini Lalu kita kukus dengan api sedang cenderung besar Nah ini hasilnya setelah kita kukus selama 3 menit Nah cantik kan Bisa mekar gitu ya Walaupun cuma dikukus sebentar Tapi hasilnya bisa cantik seperti ini Lalu kita siapkan untuk bumbu bakarannya Masukkan 2 sendok makan kecap panis Lalu tambahkan 1 sendok makan saus tomat Tambahkan juga 1 sendok makan saus sambal 1 sendok makan saus tiram Lalu masukkan juga 1 sendok makan margarin Dan 1 siung bawang putih yang sudah diciceng halus Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata ya Nah sekarang kita mulai bakar sosisnya Saya pakai teflon biasa ya Jangan lupa dipanaskan dulu teflonnya Kita pakai api kecil saja Agar tidak cepat gosong Lalu kita oles dengan bumbu oles yang kita buat tadi Olesi meretak semua bagian Ini bumbu bakarnya tidak bikin enak Dan rasanya pas Jadi walaupun kita olesinnya banyak pun Rasanya tidak akan enak Malah jadi tambah enak Kalian wajib coba banget Ini bumbu olesnya benar-benar enak Nanti biar tahu bagaimana rasanya Setelah merata Kemudian kita balik Kita oles lagi di sisi yang lainnya Sudah bikin gilir kan Ini rasanya enak banget Sudah hampir matang ya Kalau sudah matang dan berubah warna seperti ini Kita angkat deh Karena sebelumnya sudah kita kukus Jadi bakarnya tidak perlu terlalu lama Wah kelihatan yummy banget ya Ini dari tampilannya aja udah menarik banget Dari semua resep bumbu bakar yang saya cobain Ini nih yang paling enak menurut saya Kalian wajib coba juga ya Ini nih untuk ide jualan juga oke Kita tinggal tambahkan mayonnaise dan saus di atasnya Kalau saya sih penyajiannya lebih suka ala-ala stick gitu Jadi kita tambahkan sayur-sayuran Wortel buncis jagung Yang udah dipotong-potong dan direbus kayak gini Dan biasanya dilengkapi juga dengan kentang Kentang digoreng biasa atau kentang goreng juga boleh Dan bisa juga ala-ala saya seperti ini ya Tumis 1 siung bawang putih dan setengah buah bawang bombay Tumis sampai harum ya Kalian bisa praktekin sendiri di rumah Ini kentang goreng Kalau dimasak kayak gini nih Kalau dimakan barang stick Atau sosis bakar kayak gini nih Enak banget Jadi gak sekedar kentang goreng biasa Jadi ini bisa nambah cita rasanya Lalu kita masukkan air secukupnya Ini saya tidak pakai takaran ya Jadi dikira-kira saja Lalu saus tomat Di sini saya juga tambahkan saus spaghetti Untuk takarannya Sesuaikan saja dengan keinginan ya Dan dikira-kira saja Lalu kita tambahkan lada bubuk Gula dan garam Secukupnya Dan jangan lupa diincip-incip Kita cobain rasanya pas atau belum Jadi kalau dirasa ada yang kurang Kita tinggal tambahin deh Setelah diaduk rata Kira-kira kekentalannya seperti ini ya Lalu masukkan deh kentang Yang sudah kita goreng sebelumnya Aduk rata sampai semua kentang Terbalur dengan saus Sebentar aja Hanya cukup sampai tercampur rata aja kentangnya Selesai deh Sudah siap untuk disajikan Bareng dengan Sosis bakar yang sudah kita bikin tadi Dan sayur-sayurannya Nah kira-kira seperti ini deh Cara penyajiannya ala-ala saya Ini seimbang banget ya Rasanya balance banget Dari kentang Dari kentang, sayur Dan sosis bakarnya Kita cobain sosis bakarnya Ini bumbunya meresap Dan kerasa banget Bumbunya Jadi kalau takarannya sesuai resep ini Rasanya akan pas Nggak akan kemanisan Ataupun keasinan Kalian nggak akan pernah tahu rasanya Kalau belum cobain resepnya Jadi wajib dicoba ya Resep bumbu bakaran yang oke banget nih Untuk ide jualan Sosis bakar Basu bakar Dan yang lainnya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Jangan lupa subscribe Thank you Terima kasih.